Halo teman-teman kembali lagi di DogaObs dan hari ini kita akan berjalan lagi di serpen di segmen bacaan ini micnya gadis penjelajah waktu sengaja dipegang micnya biar relax aja gadis penjelajah waktu oleh Anindya Larasati ok kelas 5 ya ini waktu menulis kelas 5 pas Juni 30 Juni 2002 dia kelas 5 SD dan dia sudah menulis serpen sepanjang ini dimana kita kalau bisa dikasih tugas bahasa Indonesia suka masih bingung harus menulis apa tapi tapi anak kelas 5 ini sudah bisa menulis serpen yang begitu sangat sangat panjang gitu ya nggak pakai pusing ya mungkin pusing juga ya ok kita bacain aja langsung gadis penjelajah waktu gadis penjelajah waktu oleh Anindya Larasati ok kasih mas dia ok hai aku Dela Tiara seorang remaja berusia 14 tahun yang memiliki kekuatan datang ke masa lalu atau masa depan aku mulai memiliki aku mulai memiliki kekuatan ini sejak berusia 9 tahun disaat aku meniupkan lilin kue ulang tahun yang kesembilan tiba-tiba aku menghilang dan ada di rumah sakit aku terkejut ditambah lagi ada sosok ibuku yang hamil di sore itu ini dimana? oh ada ibu mengapain ya? tanyaku kemudian aku mengikuti ibuku sampai di ruang bersalin oh deh aku berhasil masuk hai ayah aku berhasil memasuki ruangan bersalin dan memanggilku ayah hei anak kecil jangan masuk sembarangan ke ruangan ini dan mengapa kamu memanggilku ayah? kamu siapa sih? ya ulang mau ikutan tegur ayahku ok aku Dela ayah kenapa penampilan ayah terlihat seperti berbeda dibandingkan sekarang? lucu sekali gaya rambut ayah haha aku tertawa hingga terbahak-bahak melihat penampilan ayah dulu Dela siapa? terus kamu juga mirip dengan kami jangan-jangan kamu anak kami yang datang dari masa depan ayah terkejut haha iya aku Dela from future seketika dokter kandungan memotong penjaraanku dik jangan masuk sini ya ibu ini sedang dalam keadaan darurat ucap dokter sambil mendorongku keluar ruangan itu tapi kan aku melihat ibuku melahirkan seseorang ayolah izinkan aku masuk namun tak ada yang merespon dari dalam aku kesal dengan perbuatan dokter itu aku meluapkannya dengan aku pergi keluar rumah sakit itu setelah setengah jam kemudian ayahku mencari ku dan akhirnya kami bertemu di dekat kantin rumah sakit ok ayahku terus memanggil ku dan aku tidak mendengarkannya karena masih merasa sebal Dela hey kamu Dela kan yang tadi datang ke ruangan bersalin untuk menemui istriku kan tanya ayahku eh ayah ada apa kau Dela yang datang dari masa depan kan dari tahun berapa umur berapa tanggal lahirmu kapan tanya ayah aku datang dari tahun 2089 usia aku 9 tahun ini pasti 2080 karena aku mengintip sedikit pembicaraan kalian setengah jam lalu dokter itu bilang selamat bayi anak perempuan mau dinamakan siapa pak ayah memberi nama bayi itu Dela Tiara nama lengkapku oh tanggal lahirku 2 februari this is me Dela from future jelas ku panjang lebar membuat ayah kebingungan benarkah keren ayo ku ajak kau makan di kantin kata ayah sambil menariku aku mau donat dengan segelas teh manis sangat aku bersemangat ketika diajak ke kantin karena aku suka makan kami duduk berhadapan ayah memesan gorengan dan kopi hitam saat aku ingin menyurup teh hangat itu aku meniupnya dengan seketika hilang ke rumahku dan tahun 2089 di saat itu aku mengerti bahwa aku bisa kembali ke masa lalu dengan meniup apapun yang ada di depanku wow itu sangat menyenangkan karena aku suka menjelajah waktu dengan cara itu namun kekurangannya adalah jika aku menjelajah waktu lebih dari 5 kali sehari rambutku akan terpotong dengan air setelah laki-laki aku pernah melakukannya di umur 11 dan ibuku marah kepadaku kamu ini ngapain sih Del kok rambutnya menjadi mirip laki-laki hanya ibu yang membuatku ketar-ketir enggak aku cuma menjelajah waktu ini sangat menyenangkan karena aku menjelajahnya sebanyak 7 kali aku tersenyum lebar ibu tidak percaya mana buktinya ayo ajak ibu ke masa ibu kecil ajak ibu tapi tidak bisa besok saja karena ini faktor yang membuat rambutku jadi mirip dengan laki-laki oke besok saat kamu pulang sekolah ya iya bu aku berhasil membawa ibu ke masa lalu ibu sangat senang apalagi ayah yang bersemangat saat ku ajak ke masa-masa kecilnya waktu tak terasa sampai sekarang aku umur 14 dan aku menemukan salah satu video di media sosial seorang pria yang mengubah penampilannya menjadi laki-laki cantik bukan hanya itu laki-laki banji tersebut memasuki toilet umum wanita di mall kota Maria aku merasa kasihan pada perempuan muslim di dalam sana kalau mereka ingin merapikan hijab kalau mereka ingin merapikan hijab mereka ternyata ada laki-laki mereka pasti sangat trauma jika dibiarkan seperti ini ucapku melihat video yang masuk di beranda sosial media itu diundah beberapa bulan lalu kemudian aku melihat hujatan dan dari netizen ada yang bilang apakah kamu tidak takut dosa kemudian semoga cepat masuk penjara saja ya lalu hidupmu selalu dipenuhi klarifikasi pop suka banget dengan suka banget berbuat terus klarifikasi terus suka banget suka banget berbuat terus klarifikasi terus dan masih banyak lagi keesokan harinya aku menyiapkan barang-barang yang aku bawa ke masa lalu aku membawa ponselku sedikit uang saku karena aku tidak ingin karena aku ingin sekalian nongkrong di mall kota Maria kemudian aku segera menyebutkan waktu dan tempat dimana banci itu berada di mall di mall kotak lahiranku dan meniup debu di meja sekarang aku berada di mall kota Maria pukul 2 siang aku ingin ketahuan lihat umum perempuan yang ada di sebelah utara saat masuk ke dalam aku melihat banci yang di sosial media tersebut awalnya aku kira settingan ternyata tidak banci tersebut bernama poppy poppy berby nama yang cukup aneh bagiku aku menyalahkan perekam di ponselku untuk bukti nyata ketika ditanya polisi mengenai kejadian itu kebetulan disitu ada sahabatku yang juga sendirian aku minta tolong untuk merekam kejadian ini karena tangannya juga sedang nganggur dia menuruti permintaanku untuk merekam aku mendekati rara dan membisikannya hera apa tanganmu sedang nganggur kalau iya tolong rekam terima kasih oke aku bantu rekamkan by the way by the way ada apa ya by the way ada apa bisik rara kepada gua kau tahu poppy kan itu pria yang menyamai sebagai wanita oh gitu ngeri sekali aku akan membantu merekam posisinya si poppy sedang membuat konten di kamar mandi wanita dengan mirror selfie aku menghampirinya dan berbicara kepadanya aku juga sedang di rekam rara halo kamu poppy kan apa kamu pria aku mengencangkan suaraku di bagian akhir kalimat ya aku poppy dan aku perempuan punya buktinya kalau pinggulmu tidak melebar oh juga bahumu yang melebar tertukar ee kemudian perempuan berhijab yang sedang merapikan hidupnya kaget poppy sampai speechless speechless sorry kalau bahasa inggris jelek ee benarkah dia laki-laki tentu saja aku tidak percaya kata wanita berhijab hitam coba lihat akun tiktoknya poppy berapa poppy berbicantik di video lamanya dia seorang laki-laki ucap rara seketika sebagian perempuan di kamar mandi itu panik dan sampai trauma untuk pergi ke kamar mandi umum lagi bahkan ada yang sampai menangis apa-apaan ini itu semua tidak bener tidak ada bukti ya ukti suhut poppy tersudut aku tadi merasa suaramu mirip bapak-bapak deh kalimat bagian akhir mirip suara bapak-bapak aku terserim tipis aku juga kelihatan aku juga kelihatan bekas kumis aku juga kelihatan bekas kumis yang rajin dicukur poppy itu di dagunya ujar wanita berhijab hitam cukup aku tidak tahan lagi sama omongan kalian aku perempuan teriak poppy sambil berlari keluar kamar mandi aduh pak polisi kamu sudah gak bisa lari lagi nih poppy kamu akan dibawa ke akan dibawa pak polisi selamat tinggal teriakku sekarang poppy benar-benar minta maaf dengan serius dan membuat klarifikasi di akun sosial medianya aku laki-laki dan aku benar minta maaf karena telah menjadi perempuan dan memasuki toilet umum mal kota maria dan aku juga sangat minta maaf kepada perempuan berhijab di toilet umum itu maukah kalian memaafkanku ucap poppy semua orang memaafkannya sekarang poppy berubah menjadi laki-laki sejati yang taat beribadah dan gemar menolong Dela tersenyum puas dengan mengelesaikan misinya ini dia kembali ke waktu semula di dalam hatinya dia bertekad untuk membuat kebaikan sebagai gadis penjelajah waktu tamat tamat ya dikirin bakal ada lanjutannya gitu gadis penjelajah waktu kayaknya asar ujur gak sih ini karena juga mungkin ini terinspirasi juga dari kisah nyata ya mungkin kita semua tau ya mungkin ya mungkin cuman mungkin itulah cerita gadis penjelajah waktu oleh Anindya Larsati kelas 5 kali ya sukses ya semoga kamu menjadi penulis yang hebat ya di masa depan oke segitu aja mungkin buat konten bacaan kali ini terima kasih kita kembali lagi di konten bacaan berikutnya bye